salam sejahtera Malaysia dan salam perpaduan terima kasih karena bersama saya dalam channel ini kepada anda yang baru saya ucapkan selamat menonton baiklah berita hari ini keputusan memacat ahli majelis tertinggi MT UMNO Islam Jalil daripada pati itu dibuat oleh MT Pati kata Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi beliau berkata keputusan itu dibuat oleh MT Pati tanpa perlu melalui jawatan kuasa disiplin jawatan kuasa disiplin pun akan bawa ke majelis tertinggi majelis tertinggi akan memutuskannya apa yang diputuskan oleh majelis tertinggi itu adalah Muktaman katanya ketika ditanya mengenai dakwaan isham tidak diadili oleh jawatan kuasa disiplin pati dan keputusan pemacatan itu dibuat oleh Presiden Pati ditanya sama ada keputusan itu sebagai amaran kepada pihak yang mengkritik UMNO dan Presiden Pati Ahmad Zahid berkata tindakan mengkritik Presiden tidak menjadi pertimbangan bagi keputusan itu dibuat tetapi apabila menghina pati sendiri dan mengecilkan UMNO sebagai sebuah pati yang dionggutainya artinya tindakan itu dilakukan MT supaya tidak ada usaha tikus membaiki labu ini dalam UMNO itu sendiri orang itu kalau ada lagi dalam UMNO akan rusak lagi UMNO katanya sementara itu ditanya mengenai kenyataan 9 Proceding PAS Datuk Sri Idris Ahmad bahwa UMNO perlu berterima kasih kepada BORSATU karena menjadikan UMNO sebahagian daripada kerjaan sebelum ini Ahmad Zahid berkata PAS sepatutnya berterima kasih kepada UMNO Datuk Sri Idris tak mengetahui apa yang telah dilakukan UMNO sepatutnya beliau berterima kasih karena sebelum itu beliau adalah pembangkang juga pembentukan kerjaan ketika itu ditanya daripada sumbangan UMNO karena ketika itu PAS hanya mempunyai 18 kurusi manakala UMNO dan BIIN secara keseluruhannya mempunyai 68 kurusi sepatutnya mereka berterima kasih kepada UMNO katanya dan sampai jumpa di video selanjutnya